Sebelum kita mulai mempelajari Tauhid, ada lima pertanyaan yang harus kita jawab. Kenapa kita harus mempelajari Tauhid? Kenapa kita harus mempelajari kitab ini, kitab usul 3? Karena kita adalah seorang pelajar, wajibnya seorang pelajar adalah mengikuti nasihat para ulama di dalam belajar. Dengan tujuan agar kita sampai kepada apa yang telah dicapai oleh para ulama. Pertanyaan yang ketiga, apa itu usul 3? Tiga landasan utama secara singkat ataupun ringkas. Dia adalah tiga pertanyaan yang akan dipertanyakan di alam kubur. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Dan siapa Nabimu? Pertanyaan yang keempat, apa faedah yang dapat kita ambil dari kitab usul 3 ini? Faedah yang paling besar adalah ketika kita mempelajari kitab ini, terus kemudian kita mengamalkan. Lalu kita mendakwakannya. Dan kita juga bersabar di atas ilmu, beramal dan berdakwah. InsyaAllah ta'ala kita akan bisa menjawab tiga pertanyaan malaikat tersebut di alam kubur. Nah, soalan yang terakhir. Apa yang terakhir? Apa yang terakhir? Atau jika kita memperoleh ini, kita memperoleh ini, kita memperoleh ini sampai lima. Pertanyaan yang kelima, apa kandungan dari kitab usul 3? Apa kandungan dari kitab usul 3? Kitab usul 3 ini dapat kita bagi menjadi lima bagian. Bagian yang pertama, empat perkara yang penting. Berilmu, berdakwah, berilmu, beramal, berdakwah dan bersabar. Bagian yang kedua adalah tiga macam tawhid. Bagian yang ketiga, kenapa kita harus mempelajari tawhid? Bagian yang keempat adalah penjelasan tentang tiga pertanyaan yang akan ditanyakan di alam kubur. Bagian yang kelima adalah penutupan. Nah, walaah.